Dua Maya akhirnya menggelar acara konferensi pers album baru setelah menyelesaikan syuting videoklip dari single perdananya bertajuk berdua saja. Dua personil Dua Maya mengaku album tersebut digarap secara istimewa, lantaran lagu dalam album tersebut diciptakan berdasarkan keinginan mereka. Lantas, apa kesulitan Dua Maya dalam menggarap album tersebut? Lantas, apa kesulitan Dua Maya mau bagaimana? Yang pasti buat Tuhan, Allah SWT. Pasti, karena dalam menciptakan lagu berdua itu aku tuh benar-benar lagi yang pengen dipluk sama Tuhan, lagi pengen berdua saja sama Tuhan. Setiap hari, menyendiri di rumah. Jadi setahun ini tuh aku lagi masa-masa dimana tuh gak pernah keluar-keluar, keluarnya cuma kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang. Kalau dulu kan masih ada waktu kongkong sama teman-teman, kalau sekarang benar-benar pulang, kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang. Dan waktu selesai adalah untuk menyendiri. Benar gak, May-chan? Betul. Kegandrungan dengan Tuhan, jadi aku bikin lirik ini lirik tentang Tuhan, tapi tidak terasa bahwa masyarakat tidak digirim ke sana sebenarnya. Itu hanya aku pribadi. Karena memang aku menciptakan lagu berdua ini universal banget. Tapi yang baca sih sebenarnya gak tau kalau itu buat Tuhan sebenarnya gitu. Maya dan May-chan lebih dewasa dalam menciptakan lagu di album terbaru mereka. Dua wanita cantik ini pun begitu bersyukur lantaran penjualan album mereka sudah meraih 70 ribu kopi dalam waktu dua minggu saja. Tapi sebelum kita launching, kita sempat dua minggu tes market. Dijual dulu. Alhamdulillah bagus banget. Jadi ya senang banget. Dari sejak 1 Desember sampai sekarang penjualannya katanya udah berapa tadi? 70 ribu. Dua minggu ya, selama dua minggu. Jadi ya menyenangkan. Bagian juga sih sampai... Baru dua minggu udah platinum lah ibaratnya ya. Ya. Perbedaan dari album-album yang kita biasanya. Ini pertama kalinya ada di album kita. Ada lagu yang dimana Bunda Maya menyanyikan sendiri lagu ciptaannya. Ada juga lagu yang saya ciptakan sendiri. Saya nyanyiin sendiri. Saya aransmen sendiri juga semuanya. Juga ada yang kita berdua. Itu aja dan lagu dari single berdua ini sendiri. Kita memunculkan sebuah warna musik yang berbeda di Indonesia. Yang mungkin dibilang warna musik kita tampilkan itu tripod. Sebelumnya belum pernah ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.